Intro Untuk menikmati kenyamanan dan kecepatan mobil, gak harus punya mobil kan? Kita bisa naik angkutan umum, mudah dan praktis. Sama seperti T-Bank, kita bisa menikmati kemudahan transaksi layaknya nasabah bank, tanpa harus jadi nasabah bank. Dulu, saya sering bingung, kalau mau kirim uang ke orang tua di kampung halaman, mau bikin tabungan harus ke bank. Tapi untung ada T-Bank, transaksi tanpa ke bank. Gak perlu jadi nasabah bank, kita bisa setor uang, kirim uang, dan tarik tunai di mana saja. Semuanya jadi praktis dan aman. Caranya juga mudah lho. Pastikan pengirim dan penerima uang memiliki nomor HP aktif. Kemudian, pilihlah salah satu dari dua pilihan cara kirim uang berikut. Cara pertama, bagi yang tidak memiliki tabungan, bisa langsung kirim uang melalui agen T-Bank. Cara kedua, bagi yang memiliki tabungan di bank BRI, bisa menggunakan mobile banking BRI untuk kirim uang. Untuk kirim uang lewat agen, kunjungi agen T-Bank terdekat dan isi formulir pengiriman uang. Setelah itu, cukup serahkan uang tunai, lalu agen yang akan mengirimkan uang ke nomor HP penerima. Setelah selesai, bukti pengiriman uang akan dikirim lewat SMS notifikasi ke HP pengirim, dan penerima uang juga akan menerima SMS notifikasi. Penerima uang harus mendaftar dengan menghubungi bintang 212 pagar untuk mendapatkan nomor PIN. Pendaftaran ini cukup dilakukan satu kali saja. Nomor HP pengirim dan penerima yang terdaftar otomatis menjadi nomor rekening T-Bank. Tarik tunai bisa dilakukan di ATM BRI tanpa perlu kartu ATM. Sebelum tarik tunai, hubungi bintang 212 pagar untuk mendapatkan kode akses. Di ATM BRI, ketik PIN, kode akses, dan nomor HP, lalu uang diterima. Selain di ATM BRI, tarik tunai juga bisa dilakukan melalui agen T-Bank dimanapun. Cukup masukkan PIN dan kode akses ke mesin EDC yang disediakan oleh agen, lalu agen akan memberikan uang tunai. Mudah dan praktis, kan? Gunakan T-Bank untuk menikmati fasilitas bank tanpa perlu jadi nasabah bank. T-Bank, transaksi tanpa kebang.